Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Spanyol semalam Real Madrid semakin tak terbendung di ajang La Liga musim ini Terbaru, Real Madrid menggasak Atletico Madrid dalam pertandingan pekan ke-17 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Pertarungan ini dimenangi El Real dengan skor 2-0 Dua gol Real Madrid dicetak oleh Karim Benzema dan Marco Asensio Dengan hasil ini, Los Blancos semakin mantap di puncak klasmen sementara Sementara itu, di pertandingan lain, ada Barcelona yang bertandang ke markas Osasuna Sempat unggul lebih dulu, Barca harus puas meraih 1 poin usai hanya mampu bermain imbang 2-2 Dengan hasil ini, El Blaugrana masih tertahan di peringkat ke-8 klasmen sementara La Liga Sedangkan Villarreal berhasil meraih kemenangan 2-0 kalah menjamu Rayo Vallecano Hasil pertandingan Liga Italia semalam Posisi puncak klasmen Liga Italia menjadi rebutan dua rival sekota Inter Milan dan AC Milan AC Milan lebih dulu melakoni Giornata ke-17 melawan Udinese pada hari Sabtu Namun, pasukan Stefano Pioli itu hanya mampu bermain imbang 1-1 Melihat AC Milan gagal meraih kemenangan, Inter Milan tak menyanyiakan kesempatan untuk menggusur puncak klasmen Bermain melawan Cagliari pada dini hari tadi, Inter Milan berhasil pesta gol dengan skor 4-0 Inter Milan pun kini berada di puncak klasmen sementara dengan koleksi 40 poin Di pertandingan lain, Napoli secara mengejutkan harus menyerah 0-1 dari Empoli Sementara itu, Atalanta berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Hellas Verona dengan menggeser Napoli dari peringkat ke-3 Usai menang atas Norwich MU dihantam COVID-19 Manchester United baru saja mengalahkan Norwich City 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini Sayangnya, menurut laporan BBC, beberapa pemain dan staff MU kini terpapar COVID-19 Pihak klub telah melaporkan hal ini kepada pihak Liga Inggris Atas adanya kasus tersebut, belum dipastikan apakah laga Brentford kontra MU pada tengah pekan ini akan dapat dilaksanakan atau tidak Sebelum laga melawan Norwich, para pemain dan staff MU dinyatakan negatif Akan tetapi, usai laga tersebut, beberapa pemain dan staff dinyatakan positif sebelum melakukan latihan di Carrington Seperti diketahui, varian baru Omicron memang sedang melanda benua Eropa Bahkan, pertandingan antara Brighton melawan Tottenham pada akhir pekan kemarin juga harus ditunda Paulo Dybala kembali alami cadera Paulo Dybala tampil sebagai starter dalam laga Venezia kontra Juventus di Stadion Pierluigi Penzo pada dini hari tadi Namun, striker asal Argentina itu sudah ditarik keluar pada menit ke-12 Dybala mengalami cadera pada paha kanannya Sebelum pertandingan melawan Venezia, Dybala juga ditarik keluar di pergantian babak saat melawan Malmo di Liga Champions karena masalah yang sama Kini, Dybala masih harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cederanya kali ini Namun, itu tak menutup fakta bahwa Dybala kerap diganggu masalah otot pada musim ini Menurut Football Italia, Dybala sudah 4 kali cedera dalam 5 bulan terakhir Hal itu berawal ketika ia bermasalah dengan paha kirinya yang membuatnya menepi selama 3 pekan pada Agustus lalu Penyebab Aubameyang absen di laga kontra Southampton Arsenal menghadapi Southampton di Emirates Stadium pada Sabtu kemarin di pekan ke-16 Liga Inggris Namun, tak ada nama Pierre-Emerick Aubameyang dalam daftar pemain yang dibawa oleh tuan rumah Meski begitu, The Gunners mampu meraup 3 poin lewat kemenangan 3-0 Sebelum laga, Mikkel Arteta menjelaskan soal kondisi timnya Arteta menjelaskan bahwa Aubameyang punya masalah indisipliner Kini, menurut laporan dari BBC bahwa striker asal Gabon itu disebut telat kembali ke London setelah izin pergi untuk urusan pribadi Akibatnya, Aubameyang harus ditepikan di laga tersebut Aubameyang sendiri sejauh ini masih belum mampu menemukan performa terbaiknya di lapangan Tercatat, dari 14 laga di Liga Inggris, penyerang asal Gabon itu baru mencetak 4 gol Lionel Messi dan Kylian Mbappe bantu PSG Lumat AS Monaco PSG melakoni laga pekan ke-18 Liga Perancis musim ini dengan menjamu AS Monaco Bermain di kandang, PSG berhasil memetik kemenangan 2-0 Dua gol PSG seluruhnya dicetak oleh Kylian Mbappe Dengan hasil ini, PSG berhak meraup 3 poin dan makin mantap berada di puncak kelas main Liga Perancis dengan koleksi 45 poin Tak hanya itu, kemenangan pada laga kali ini juga melahirkan rekor bagi Lionel Messi dan Kylian Mbappe Messi untuk kali pertama berpartisipasi dalam 2 gol PSG dalam 2 laga secara beruntun di semua kompetisi Sementara itu, Mbappe mencatatkan rekor sebagai pemain paling muda yang berhasil mencetak 100 gol untuk 1 tim di Liga Perancis Mbappe memecahkan rekor tersebut pada usia 22 tahun 357 hari Joshua Kimmich menyesal belum vaksin Covid-19 Kimmich positif Covid-19 pada bulan November lalu dan bakal absen sampai pergantian tahun Meski periode karantinanya sudah berakhir, Belandang 26 tahun itu rupanya mengalami gangguan paru-paru Ia pun melanjutkan rehabilitasi dan diperkirakan baru siap bermain lagi pada Januari mendatang Kini, Belandang Timnas Jerman tersebut mengaku menyesali keputusannya untuk tidak segera mendapatkan vaksin Pemain Timnas Jerman itu memang belum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 karena sebelumnya ragu dengan vaksin Ia kini mengaku menyesal dan berencana mendapatkan vaksin Jerman sendiri saat ini tengah menghadapi gelombang baru Covid-19 seiring dengan merebaknya varian Omicron Saat ini, Jerman tercatat punya lebih dari 1 juta kasus aktif di berbagai wilayah Kembali ke Atletico Madrid, Griezmann akui sulit adaptasi Antoang Griezmann sempat membuat kejutan kala memutuskan pindah ke Barcelona pada tahun 2019 silam Padahal saat itu, karir Griezmann bersama Atletico Madrid tengah bersinar dan menjadi ikon klub Akan tetapi, performa Griezmann bersama dengan Barcelona tidak berjalan sesuai ekspektasi Selama membela Barcelona, Griezmann hanya mencetak 35 gol dan 17 asis dalam 102 pertandingan di berbagai kompetisi Griezmann akhirnya kembali ke Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman pada Agustus lalu Adapun Atletico Madrid meminjam striker berusia 30 tahun itu selama satu musim penuh Dalam sesi wawancara, Griezmann mengaku kesulitan beradaptasi setelah kembali ke Atletico Madrid Menurutnya, ia cukup kesulitan di awal karena harus kembali menerapkan sistem baru di permainannya Mourinho ungkap strategi transfer AS Roma pada bulan Januari AS Roma memulai proyek baru dengan pelatih anyer mereka Jose Mourinho di musim 2021-2022 ini Meski begitu, sejauh ini Roma masih kesulitan untuk mendekati puncak kelas main sementara Akan tetapi, juru taktik asal Portugal itu belum mampu mengeluarkan potensi terbaik Roma di Liga Italia musim ini Selain itu, mereka juga baru saja mendapatkan kekalahan beruntun dalam dua pertandingan seri A Dalam beberapa kesempatan, Mourinho mengatakan bahwa Roma masih butuh penguatan untuk tampil kompetitif Untuk memperkuat skuadnya, Mourinho mengungkapkan rencana transfer AS Roma pada bulan Januari 2022 Ia mengatakan bahwa Roma tidak akan melakukan investasi besar pada bursa transfer musim dingin Agen Icardi temui Juventus untuk bahas transfer pinjaman Agen sekaligus istri Mauro Icardi, Wanda Nara, dilaporkan menggelar pertemuan dengan Presiden Juventus Andrea Agnelli Hal ini untuk membahas transfer pinjaman Icardi dari PSG pada Januari nanti Bianconeri memang sudah lama dikaitkan dengan penyerang asal Argentina tersebut Dan kini, peluangnya pindah ke Turin semakin kencang setelah Icardi jarang mendapatkan kesempatan bermain di PSG Media Perancis Fut Mercato mengklaim bahwa Wanda Nara sudah bertemu langsung dengan Agnelli Pertemuan itu dikabarkan berlangsung positif dan Icardi berpeluang besar kembali ke Italia Icardi sendiri semakin tersisih dari skuad utama PSG sejak kedatangan Lionel Messi dari Barcelona Bahkan, dengan Neymar yang cedera, ia masih belum mendapatkan menit bermain yang memadai Real Madrid tolak lepas Rodrigo Goethe ke Liverpool Bursa transfer musim dingin pada bulan Januari 2022 akan segera dibuka Sejumlah klub Eropa sudah melakukan pergerakan untuk memperkuat skuad mereka Dan salah satunya adalah raksasa asal Inggris Liverpool Liverpool memang tengah disibukan mencari pemain anyar di lini depan untuk mengarungi sisa musim ini Hal itu dikarenakan Liverpool akan ditinggal sejumlah pemain penting guna mengikuti Piala Afrika 2022 Absennya Mohamed Salah dan Mane jelas menjadi kehilangan yang sangat besar bagi Liverpool Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mulai berpikir untuk mencari rencana cadangan dengan merekrut pemain anyar Dilansir dari Football Espana, Liverpool dikabarkan tertarik untuk membayang Rodrigo Goethe Namun, menurut Fabrizio Romano, Real Madrid akan menolak penawaran itu dan siap memberinya kontrak baru Barcelona siap tampung Anthony Martial Anthony Martial memang sudah lama digosipkan tidak bahagia di MU Lantaran ia tidak mendapatkan cukup banyak jam bermain Bahkan, agen Martial sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa sang striker ingin pergi Ia pun akan mengupayakan kepindahan Martial dari Old Trafford di bulan Januari nanti Kini, menurut laporan dari The Mirror Bahwa striker asal Perancis itu kemungkinan bisa pindah ke Barcelona Pasalnya, Barcelona disebut sangat tertarik meminang Martial Usai mereka membutuhkan tambahan striker baru Meski begitu, manajemen Blaugrana tidak berencana untuk langsung membeli Martial Mereka akan meminjam sang penyerang selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen Jika ingin mempermanenkannya, Barca harus membayar biaya sebesar 40 juta euro kepada Manchester United Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!